ini apa yang sejak di launch kemarin langsung banyak bikin netizen heboh yaitu Poco X3 NFC karena di atas kertas ya dengan harga tiga jutaan speknya ini emang wow banget sih guys jadi refresh rate dari layarnya ini 120hz kemudian baterainya besar ya 5160mAh dia pakai quad kamera 64MP dan kemudian ada stereo speaker ganda juga dan chipsetnya guys ini dia pakai Snapdragon 737 tapi apakah sebagus itu ya Poco X3 NFC ini dikenyataannya atau cuman serem di atas kertas aja Nah gua Fabian dari kepoin.com di video ini kita bakal kupas semua dan sebelum kita masuk ke reviewnya Poco X3 NFC yang punya garansi resmi ini bisa kalian dapetin di Shopee linknya udah gua taruh di deskripsi video ini jadi kalian tinggal klik aja ya untuk langsung meluncur ke Shopee Mall Xiaomi Poco X3 ini guys untuk disini Poco X3 NFC ini cukup garang ya guys terutama yang warna shadow gray ini jadi meskipun ini bodi belakangnya dari plastik polikarbonate tapi Xiaomi memberikan finishing glossy dengan pattern yang menurut gua sih bikin tampilannya lebih premium guys nah disini ada logo Poco ya yang ukurannya cukup besar kemudian di tengah-tengahnya ada pola garis-garis ya dan ini cukup beda dari tren mayoritas smartphone tiga jutaan lain saat ini ya yang biasanya pakai glossy polosan atau juga pantulan warna nah Xiaomi juga memperhatikan detail ya karena di antara semua permukaan bodi belakangnya ini di bagian logo Poco nya ini dibikin bisa mantulin cahaya guys yang warna-warni tetapi ya di bagian yang lainnya enggak ya dan modul kamera ini enggak sepenuhnya lingkaran kalau kalian perhatikan ya ini kepotong di bagian atas dan juga di bagian bawah dan meskipun modulnya sendiri sebenarnya dia cukup tebal ya guys kalau kalian perhatikan disini tetapi ukuran kemudian penataan lensa kameranya itu bikin HP ini kalau buat cowok ya ini kayak terlihat garang guys dan untuk HPnya sendiri dia juga cukup tebal ya tapi kalian harus ingat kalau Poco X3 NFC ini emang dilengkapi dengan baterai besar 5160 mAh guys dan untuk fingerprint sensornya dia enggak ada di di belakang sini dan juga enggak ada di layar ya tetapi dia ada di sebelah kanan ya pakai sensor yang ada di sini jadi kalian sekiannya bisa pakai jempol atau juga bisa pakai teluncuk kalau di tangan kiri guys jadi karena ditaruh di samping sini maka bagian belakangnya juga bisa bersih ya polos enggak ada fingerprint sensornya dan kalau di kiri ini ada sim tray yang menggunakan dual sim hybrid microSD jadi kalian harus memilih guys mau pakai dual sim atau satu sim dan satu microSD dan dibawah ini masih ada headphone jack 3,5 mm ya chargingnya dia udah pakai USB Type-C dan ada lubang micnya juga juga ada lubang speaker cuman lubang micnya ini dia enggak lurus ya guys sama lubang-lubang yang lain di sini jadi ya mungkin karena hardware nya untuk micnya ini emang posisinya di atas dari yang lainnya ini dan begitu juga di atas ini guys di sini kalian bisa mendapatkan adanya lubang mic juga ya dan ada air blasternya juga di smartphone ini di bagian depan dia pakai layar punch hole ya yang ada di tengah sini guys dan untuk bezelnya sendiri dia udah tipis ya begitu kiri atas kanan dan untuk cinnya dia juga udah cukup tipis dengan ukuran layar 6,67 inch jadi ini udah besar banget sih untuk ukuran layarnya ya tapi di tangan gua yang emang biasa pegang HP berukuran besar ya menurut gua ini masih enak ya untuk di pegangnya dan kalau kita ngomongin layar ini salah satu hal yang menarik ya di Poco X3 NFC karena dengan harganya yang tiga jutaan HP ini udah dilengkapi dengan layar yang punya refresh rate 120hz jadi ada dua opsi refresh rate yang bisa dipilih di sini ya guys yaitu 60hz yang lebih hemat baterai tentunya kalau kita pakai yang ini atau kalian bisa pilih juga yang 120hz ini lebih smooth ya tetapi tentunya bakal memakan baterai dengan lebih besar dan dari yang gua coba untuk Scrollnya ini emang semuanya jadi dia lebih halus dan mulus kalau kita pakai yang 120hz ya beda banget dengan refresh rate yang standar di 60hz dan bedanya ini juga sangat kerasa ya terutama buat main game itu ini juga jadi kerasa mulus dan untuk tampilan layarnya sendiri dia udah cukup jernih ya dan tajam juga dengan viewing angle yang juga luas cuman layarnya ini IPS LCD ya bukan AMOLED terus kalau kalian perhatikan di sisi layarnya itu juga kayak ada sedikit bayangan hitam gitu ya guys dan itu terlihat di sudut-sudutnya sini guys dan overall untuk experience nya sih untuk layarnya ya cukup nyaman dipakai untuk browsing ataupun nonton dan excellent banget sih ya kalau untuk Scroll ataupun gaming karena refresh flash rate nya yang 120hz ini nah sebenarnya ada dua pilihan ya dari varian Poco X3 NFC ini guys yang pertama yang 6 GB RAM 64 GB storage kemudian ada yang 8 GB RAM 128 GB storage nah punya gue ini yang 6 GB RAM 64 GB storage ini gue cukup mes ya sama performa harian dari Poco X3 NFC karena ini untuk ngelakuin apapun ya di smartphone ini untuk aktivitas harian kayak misalkan browsing kemudian sosmed sampai multitasking ya udah lancar banget guys dan kemudian smartphone ini juga dilengkapi dengan chipset Snapdragon 737 dimana G itu artinya dia teroptimasi buat gaming dan untuk gaming ini kalian bisa main PUBG di setting maksimalnya HD frame rate nya Hai tapi gua lebih rekomen maksimalin aja frame rate nya di setting balance ya dengan frame rate Ultra dan dengan style realistik yang semua efek on kalian bisa juga nikmatin mulusnya main PUBG dengan refresh rate 120hz di layar Poco X3 NFC ini guys grafisnya udah cukup oke ya kemudian performanya mulus dan speakernya juga stereo dengan yang satu manfaatin speaker earpiece ya yang ada di atas sini guys jadi kalau yang dibawah sini ya yang satu ketutup tangan yang satu lagi masih bisa kedengeran karena dia ini front facing ya jadi ngadep ke kita guys cuma gua ngerasa kalau waktu dipakai main atau juga nonton ya dan dengan audio yang pakai loudspeaker itu bagian bodi belakangnya ini rada getar guys jadi getaran audionya sampai ke belakang bodinya ini jadi kadang agak geli ya kalau kita main game tanpa headset tapi yang gua suka dari Poco X3 NFC ini adalah enggak gampang panas ya waktu kita pakai buat main ini gua pakai buat main PUBG cukup lama dan masih enak aja dan enggak terlalu panas juga buat main game nah untuk kameranya HP ini punya quad kamera ya di bagian belakang dan dengan kamera utama 64 megapiksel kemudian ultra-wide angle 13 megapiksel 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel kamera depth dan semua sampel fotonya bisa langsung kalian cek di layar guys dan begitu juga di kamera depan guys kalau di kamera depan ini ada 20 megapiksel kamera selfie yang hasil jepretannya juga bisa kalian lihat di layar video di kamera belakang guys ini kalian bisa rekam ya sampai maksimal di resolusi 4k 30fps dan di sini selain rekam dengan mode standar kalian juga bisa rekam dengan mode steady ya kalau misalnya kalian pengen hasil yang lebih stabil cuman kalau pakai steady video ini ternyata dia pakai lensa yang ultra-wide jadi tentunya sensor yang dipakai untuk ngerekam ini enggak sebesar dari sensor kamera utamanya dan dia hasilnya mungkin bakal sedikit berbeda guys cuman untuk stabilnya emang gua lihat stabil banget nah sedangkan di kamera depan guys ini kalian bisa rekam sampai maksimal di resolusi full HD 30fps tapi di depan ini enggak ada mode steady videonya ya kalau kalian rekam di kamera selfie cuman baik kamera depan atau belakang dua-duanya udah ada fitur video slomo dan semua hasil rekaman videonya bisa kalian lihat di layar guys next platformnya HP ini pakai MIUI 12 Global Stable ya for Poco dan ya secara experience dia mirip banget sama MIUI standar ya untuk Xiaomi ataupun Redmi bedanya kalau di Poco ini kalian bisa sudah swipe up dan bakal muncul app drawernya guys terus kalau kalian Sweep di kanan ini belum ada Google Fitnya jadi di kanan ini cuman ada widgetnya kayak gini guys dan ya seperti itu untuk tampilan dan juga experience nya yang tentunya kalau kalian udah terbiasa pakai MIUI enggak bakalan asing dengan MIUI for Poco ini guys untuk fiturnya sendiri udah cukup lengkap ya ada dark mode yang juga bisa di jadwal kemudian ada face unlock ada game turbo serta beberapa fitur lain kayak misalkan floating window misalnya dan untuk basis platformnya sendiri dia berbasis Android 10 yang harusnya sih bakal ke bagian update juga ya ke versi Android 11 nantinya dan untuk baterai sendiri Poco X3 NFC ini dilengkapi dengan baterai gambot ya 5160 mAh jadi ini besar dan dari yang gue coba untuk aktivitas harian ini bisa ya bertahan satu hari lebih dan untuk chargingnya sendiri smartphone ini dilengkapi dengan 33W fast charging yang dari pengalaman gua ngecasnya cukup cepat ya enggak sampai satu setengah jam udah bisa penuh guys dan selagi untuk Poco X3 NFC yang punya garansi resmi ini bisa kalian dapetin di Shopee ya linknya udah gua taruh di deskripsi video ini jadi kalian tinggal klik aja untuk langsung meluncur ke Shopee Mall Xiaomi Poco X3 ini guys dan pilih varian mana yang kalian pengen ya 664 GB atau 128 128 GB silahkan tentuin aja berdasarkan budget dan kebutuhan kalian Oke itu deh guys sedikit review Poco X3 NFC ini mulai dari desain sampai baterainya dan kalau bisa gue simpulin sih ini emang HP yang price for value-nya itu dapet banget ya dan terlepas dari kelebihan dan juga kekurangan yang udah gua jelasin tadi bakal cukup sulit juga ya buat brand lain untuk bisa masuk dan ngalahin HP 3 jutaan ini dan gue Febian dari Kepo Interno Papi dulu guys kalau punya pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar kita bakal ketemu lagi di video Tekno menaik lainnya besok selamat menikmati jee